Pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung kemajuan sebuah bangsa. Dunia pendidikan senantiasa berkembang dan melahirkan inovasi untuk memberikan output terbaik para generasi penerus bangsa. Salah satu terobosan dan inovasi dalam dunia pendidikan yaitu pelibatan teknologi multimedia dalam kegiatan belajar-mengajar. Hadirnya teknologi multimedia dalam kegiatan belajar-mengajar membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dengan demikian diharapkan minat dan motivasi siswa untuk belajar akan semakin meningkat. Hal tersebut juga menjadi salah satu perhatian dari pondok pesantren Welas Asih dalam kurikulum yang dijalankan. Pondok pesantren Welas Asih berkeinginan dalam proses kegiatan pembelajaran dapat menghadirkan teknologi multimedia sebagai salah satu sarana pendukung. Tentunya guna menciptakan pembelajaran yang interaktif dan mampu meningkatkan produktivitas santri dalam berkarya di bidang multimedia. Namun pada saat ini pondok pesantren Welas Asih masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan laboratorium multimedia dengan fasilitas lengkap yang pondok pesantren Welas Asih idamkan tersebut. Hadirnya bantuan program kemaslahatan BPKH bersama Basnas menjadi sebuah harapan baru bagi pondok pesantren Welas Asih untuk tersedianya laboratorium multimedia guna mendukung kegiatan belajar-mengajar di pesantren. Saya ingin berterima kasih kepada Basnas dan BPKH yang sudah memberikan paket full dome theater atau planetarium dan paket satu set multimedia, studio multimedia untuk pesantren Welas Asih. Dengan bantuan ini, alhamdulillah pesantren Welas Asih ini punya dua media belajar yang sangat berguna yaitu yang pertama full dome theater atau planetarium. Planetarium ini adalah satu wahana untuk memutar multimedia, film dalam bentuk full dome dan ini menjadi mungkin pesantren pertama yang memiliki planetarium dan ini manfaatnya bukan hanya untuk santri-santri-fisantren Welas Asih tetapi juga buat warga sekitar, buat sekolah-sekolah sekitar untuk belajar tentang keagungan Allah melalui film-film yang diputar dengan pengalaman visual yang menakjubkan sehingga mereka bisa mempelajari keagungan Allah. Yang kedua adalah studio multimedia. Dengan studio multimedia ini, para santri bisa belajar membuat media dakwah berupa podcast, video, film, kemudian acara-acara di Youtube yang itu menjadi wahana untuk anak-anak belajar secara teknis membuat media-media tersebut dan juga belajar dakwah melalui media baru. Kami sangat bangga dengan adanya fasilitas lab seperti ini, dengan fasilitas lengkap seperti ini semoga semakin menjadikan kami semangat dalam belajar dan terus berkarya di dunia digital. Bantuan laboratorium multimedia sudah tersedia, detail spesifikasinya antara lain Komputer Broadcasting merek Apple dengan tipe iMac dengan ukuran 24 inch Laptop Editing merek Apple dengan tipe Macbook Pro M1 2022 Untuk sarana pengimpanan data eksternal terdapat SSD eksternal Kamera camcorder merek Sony dengan tipe HRX, NX1000, NXF HD Kamera mirrorless merek Sony dengan tipe A6400 Stabilizer komputer, HDMI, light switcher, wireless video transmitter Printer dengan merek PIXMA tipe MG2570S Audio mixer merek Behringer dengan tipe XR, XR18 Speaker output passive auto TS312 Speaker output aktif merek auto dengan tipe TX312 Snake kabel Soundking AH104 Paket mikrofon Shure X1 dan stand mic tripod Mi kondensor AKG P120 dan ARM stand mic kondensor Speaker bluetooth dengan merek JBL tipe Extreme 3 Full Dome Theater Planetarium Full Dome ini terdiri dari 5 bagian utama Pertama yaitu Hemispherical dengan spesifikasi layar sebesar 180 derajat secara vertikal Dan 360 derajat secara horizontal Kedua yaitu proyektor merek Epson dengan tipe P117 Ketiga yaitu lensa kamera Terdapat dua jenis lensa yang digunakan Yaitu lensa V-A dan lensa fix Lensa V-A merek Sigma dengan tipe 8mm F3,5 EX DG Circular V-A Converter Lensa fix merek Canon dengan tipe EF 50mm F1.4 USM kondensor Alhamdulillah hadirnya bantuan program kemaslahatan dari BPKH bersama Basnas Menjadi solusi dan dukungan nyata dalam mensukseskan program layanan pendidikan berbasis santre Dengan penyediaan fasilitas laboratorium multimedia di berbagai penjuru negeri Terima kasih telah menonton!